musik 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 hey guys, ini adalah Gladius dari Noisy Jet baiklah, saya akan meletakkan kapal ini ini kali pertama saya melihatnya oh btw, kapal ini hanya 4,920 PCO baiklah, ini adalah dan di bawah kapal ini oh, baiklah 1,2,3,4,5 mempunyai 10 hidrogen thrusters untuk terbang jadi kapal ini adalah artilleri korvet menurut saya, mari kita lihat berapa banyak artilleri dan kapal ini mempunyai 4 artilleri dan 6 artilleri jadi itu sebenarnya tidak terlalu untuk 4,900 PCO dan kapal ini mempunyai 1 kapal ini, saya akan mengganti semua artilleri dengan kapal ini untuk pvp tapi jika Anda tidak mengerjakan untuk melakukan pvp maka saya pikir artilleri adalah pilihan lebih baik karena mereka lebih murah jadi mereka lebih buruk untuk pvp baiklah, mari kita mencari oh btw, ini kamera di depan di sini dengan banyak laporan saya maksud saya pintu adalah bagus karena itu membuat kamera lebih bergantung ini juga estetik saya tidak tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan pvp ini bergantung ada 2 di belakang dan ada 1 saya mengerti mengapa ada 1 di sini untuk menggantung tapi saya tidak pasti bergantung ini untuk mungkin untuk bergantung tapi untuk bergantung konektor Anda tidak perlu bergantung saya masih tidak dapat mencari btw baiklah saya mencari sekarang di bawah tersebut 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 ini benar-benar ada 1 kit dan 1 kreopod ruang tidak pressurasi tetapi cukup dan Anda dapat merasakan oksigen dari kit jadi dalam hal ini tidak memiliki pressurasi tersebut 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 baiklah jadi ini kokpit tersebut 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 tetapi tentu ada kamera baiklah mari lihat bagaimana kapal ini bergantung sangat baik baiklah kapal ini bergantung dan memiliki 10 trusper bergantung itu bergantung dengan grafiti tetapi akcelerasi tidak cukup cepat jika Anda bergantung pvp tapi untuk pve ini cukup baiklah tidak ada refineri tidak ada asamble baiklah saya lihat apa mereka sedikit tetapi lagi Anda harus dapat menggantungkan sebuah refineri dan sebuah asamble dengan kapal ini jadi saya akan menambahkan produksi saya maksudnya kit survival bisa melakukan pembinaan jika penting kapal ini kita juga memiliki bahagian ini tetapi ini baiklah ini karena kapal ini jelas bergantung dan menggantung apapun lihat jika kapal ini memiliki kapal ini yang bagus setidaknya untuk oksigen kita lihat kapal ini kapal ini kapal ini kapal ini yang menunggu 800 ton kapal ini ini sedikit tidak tidak optimis karena anda akan cepat 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 saya akan melihat sebuah 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 kapal ini yang akan akan skor tepat sebuah 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 Tetapi apapun yang lain seperti percumpul atau min sebuah pembina problem the ship has a decent amount of batteries so that's good oh all right uh it has six reactors you absolutely do not need six reactors on a ship like this especially because it only use hydrogen thrusters like there's nothing on the ship that requires six reactors i think one reactor should be enough for this kind of ship it has one oxygen tank so that's good they don't overkill on the oxygen tanks it has six gyroscope which is fine all right let's get this to atmosphere now and see how it flies so it should be able to fly just fine in atmosphere there you go all right let's get inside now it handles really nicely for a ship of this size like i can easily turn then it kind of handles like a fighter actually which is great but the hydrogen thruster situation kind of makes it dangerous to use the ship in gravity because if my calculation is correct if we lose three of these thrusters the ship will start going down all right let's see if that is right i'm gonna turn off three of the thrusters and then we're gonna see if we start falling or not all right turning off three of the thrusters now hmm maybe one more thruster one more all right so if you lose half of these thrusters your ship will start going down which is not bad but it just kind of makes it more dangerous if you want to do atmospheric combat but i guess that's decent enough all right let's crash the ship now i'm gonna turn off the thrusters i'm gonna dampeners oh by the way i'm also starting a second channel for mmo's is gonna come out soon